. Viral di media sosial, Begal bersenjata busur menggasak isi warung kelontong di Jalan Malengkering, kecamatan Tamalate, Makassar. Aksi dua kawanan Begal itu terekam kamera CCTV warung. Mulanya, kedua pelaku berpura-pura hendak membeli rokok. Setelah pemilik toko mencari barang yang hendak dibeli, salah satu pelaku mengeluarkan anak panas. Busur yang terbuat dari paku lalu diarahkan menggunakan ketapel ke si pemilik toko. Awalnya pura-pura beli rokok, setelah saya kasih dia kemudian mengancam. Kata pemilik toko Arman. Selasa tanggal 26 Juli tahun 2022 sore, Arman yang kaget ditodong busur langsung lari ke samping warungnya meminta pertolongan. Saya kaget dan langsung lari ke sebelah, ujarnya. Pelaku pun kabur melihat Arman lari dan berteriak minta pertolongan. Menurut Arman, kejadian serupa bukan kali pertama yang dialami. Kejadian ini sudah terjadi kedua kalinya. Tahun lalu mengambil uang dilaci. Kalau baru-baru ini rokok yang diambil, ucap Arman. Kasus itu telah dilaporkan ke Polsek Tamalate, Makassar. Arman berharap para pelaku ditangkap agar tidak berulah lagi di tempat lainnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih sudah menonton.